Hai guys selamat datang di channel ketemu lagi dengan aku yang cantiknya karena Nah kalau kalian aneh kenapa makeup ini sama kayak sebelum video ini cuma aku ganti baju sama antingnya aja gitu ya aku mau review ini ini adalah cleansing sheet di eh lain cleansing sheet nya dari vokalur tapi aku penasaran juga kan belum pernah ya pakai cleansing sheet kayak gini biasanya ya aku cuci muka agak beresnya gitu eh belakangnya Mangga dibaca kelamontos ayat translate namangga dikirimnya ke abdi he 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 jadi nanti kos angka hiji tapi nah ah lain ting tengah tiada tengah tiada tengah tiada tuh ini sok anehnya kak iya ke budak-budak orang Jepang itu bisaan gitu ngomong Jepang tinggal pokoknya maka kelamontos manang translate nah kalian kirim ke akunya tuh bahasa Jepang kayaknya ini memang enggak ya eh bukala ya sebelumnya buka dulu bulu matanya bulu mata Velsongnya dibuka tuh menyebel lagi ya Aduh-duh-duh-duh Allah menyeri udah dibuka terus kita buka softline nya sebenarnya aku juga penasaran ya dia itu bisa atau enggak ya Eh apa sih ngapus lipstick yang super tebel ini sama eye makeupnya ya udah udah bersih agar bulu mata enggak ada softline juga ya lumayan air alkoholannya bau nateh nyerang sih lumayan agak menurut aku agak mengganggu ya kayak tisu biasa keringanan ya dia bisa atau enggak ya menghapus semua kecantikan paripurna yang ada di muka aku ini kayak tisu wasa sih cuma dia lebih basah banget kan kalau tisu basah enggak terlalu basahnya becrak koskiel tapi ini basah banget guys lumayan tuh noda yang ada di tangan aku langsung keangkat biasa lumayan terus kita langsung aja coba ya tadi lipstick dulu guys wow lumayan ya kirain aku kayak tisu biasa tisu basah biasa ya tapi kalau tisu basah biasa itu harus digosok-gosok sama kita guys kali ini tidak yang benar-benar sesuai fungsi lahnya benar-benar sesuai fungsi nah sekali shoot gitu loh guys pahit pahit guys tuh uh langsung kita beralih ke mata ya nah kalau mata itu kan lebih intens banget ya dempulannya jadi aku biarin gini aja ya minimal 10 detik lahnya terus sambil diteken-tekan kayak gini nih hiji 2 tilu opat 5 genep 7 8 8 10 hmm lumayan menghapus lumayan mengangkat nah sekarang elenernya nih yang waterproof itu maskara tahu ya kita coba aja ilang atau enggak nah biasanya kalau bersihin maskara aku suka dicapit kayak gini tuh dicapit biar bersihnya total wuh lumayan keangkat guys tuh nah sekarang alis wow ada ruang yang kosong kita pakai buat mata yang satunya lagi tuh kalau untuk eyeshadownya ya keangkat sih cuma elenernya harus beberapa kali digucek gitunya udah beres semuanya ini nggak tahu bersih atau enggak ya nanti kita tes lagi pakai misal water nah ini tuh cleansing sheetnya buat semuka cukup ya kalau buat semuka gitu tapi kalau buat finishing gitu ya udah menguji lagi ke angkatan ke angkatan udara buat menguji lagi si muka kita tuh bersih atau enggak pas kita pakai ini gitu ya lumayan ringkes kalau buat yang suka bepergian gitu nya namun misalkan yang hapus lipstick atau ngapus eye shadow bisa banget bisa bawa iya gitu nya soalnya nanti bang dihabusin ke atas udah gitu ya karena ini tuh kayak ada alkoholnya gitu deh emang kayak namanya eye alkoholan perih aku emang nggak kuat gitu ya perih tuh disini tuh perih 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 semuanya perih arah t-zone nya doang sih anu perihnya tapi kalau muka kalian udah kebal akan adanya alkohol boleh banget aku rekomendasikan beli cleansing sheet ini nah buat ngetes lagi apakah dia membersihkan secara seluruh muka atau masih tertinggal di sela-selanya kita tidak tahu ya aku bakalan tes lagi pakai mistlal water ini dari Garnier ya ini cakep banget buat membersihkan eye shadow anu per waterproofan kita di mata dulu ya oke lumayan aman lah ya tuh terus kita ke seluruh muka selamat menikmati selamat menikmati oke kita lihat dia bersih atau tidak ternyata masih ada eh sedikit-sedikit yang menempel ya masih kurang bersih tetep aja kita membutuhkan yang namanya mistlal water ya nggak banyak sih nodanya tapi kan ya tetep aja kita mau bersih gitunya ekspetasi aku tuh ya ini tuh nggak bakalan ngangkat terus bakalan tertinggal noda yang sangat banyak banget di ini di tes keduanya ternyata ini tuh ngangkat dan ninggalin nodanya tuh bener-bener dikit banget menurut aku tuh dikit ini tuh semuka segini ya berarti ini aku rekomendasikan buat kalian tapi yang alergi alkohol mendingan nggak usah pakai karena ya menurut aku bau alkoholnya itu sangat menyengat gitu ya nah segini dulu aja review konsensit vokalo menurut yang udah aku pakai ya menurut aku gitu ya gitu ya sampai ke nah segini dulu aja video aku kali ini dan bagi kalian yang baru mampir ke channel aku jangan lupa buat klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalain loncengnya klik-klik jika kalian suka dengan video aku dan satu lagi share ke seluruh sosial media yang kalian punya itu Facebook, Instagram, Twitter terserah tayangnya ngopokan makudu di share oke bye bye